Di akhir tahun 2023 ini, Kepolisian Resor Polres Indra Girihilir gelar press release akhir tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Inhil, AKBP Budi Setiawan SIKMIK dan dihadiri oleh Penjabat Bupati Inhil, Herman, yang diwakili Kepala Badan Kesbang Pol Inhil Arifin bersama Dandim 0314 Inhil dan Unsur Forkopimda lainnya yang berlangsung di Aula Polres Inhil pada Kamis 28 Desember 2023. Pada kesempatan itu, Kapolres sampaikan sejumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Inhil sepanjang tahun 2023. Dengan berbagai capaian oleh Polres Inhil dalam menangani sejumlah kasus, PJ Bupati yang diwakili Kabar Kesbang Pol ungkapkan rasa terima kasihnya pada Polres dan jajaran dengan segala prestasi, inovasi, kinerja, dan kebersamaan serta sinergitas yang baik dalam menjaga kamtip mas di Kabupaten Indra Girihilir. Pertama, Pak Pemerintah juga tentu mengucapkan terima kasih yang sedikit binginan kepada Kapolres dan jajaran. Tentu selama tahun 2022 ini, kita lihat tadi, dan videonya banyak sekali prestasi dan inovasi, kinerja dan kebersamaan, baik sama pemerintah, kemudian juga dengan alir ulama, dengan masyarakat, sinergitasnya akan terlihat sangat baik. Oleh karena itu, bersama pemerintah dan mengucapkan terima kasih. Saya pikir itu saja, Pak, dari kami dari pemerintah dan keopat yang berbeda. Sekali lagi, mengucapkan terima kasih dan mendukung, mendukung, mengapresiasi semua kegiatan yang telah dilakukan ini. Sebagai perbandingan dari tahun 2022 sebelumnya, Kapolres katakan pada tahun 2023 ini terjadi penurunan jumlah tindak pidana, baik jumlah maupun penanganan penyelesaian tindak pidana. Ia harapkan sinergitas dari semua pihak dan masyarakat agar dapat tercapai nyakam tipmas yang lebih baik lagi di Kabupaten Inhil. Dari perbandingan jumlah tindak pidana, dibandingkan 2022 dengan 2023, ada penurunan, baik jumlah maupun penanganan penyelesaian tindak pidana, tidak mungkin dapat berusaha, ada peningkatan. Kasusnya paling tinggi, Pak, benar? Jumlah. Kasus paling tinggi yang terjadi di Kabupaten Inhil 3C, Curat, Curas, dan Curano. Kami harapkan kepada tempat-terempuan dengan informasi ini, dan lain-lain media, rola kami di sini, Polri Sekiru, siap, mendukung, agar kita akan konfirmas, namun, tanpa dukungan dari rekan-rekan, beri informasi, jadi sebuah kami tentu kerja kami akan lebih berat. Jika ada dukungan, informasi, kebenaran kami dalam penyelesaian tindak pidana, khususnya di sini, kasus-kasus yang terjadi di... Pada momen tersebut juga, Polres Inhil menghadirkan pelaku kasus tindak pidana, beserta barang bukti kejahatan. Randi Pradika, Didi Rahman, melaporkan untuk Demilang Televisi.